Halo teman-teman Sena, aku Amel bersama Kapuca sebagai tim kameramen. Hari ini aku dan Kapuca mau tour kampus dan pokoknya disini teman-teman bisa lihat kampus kita bagaimana dan semoga jadi bisa tahu tempat-tempat yang ada di kampus kita. Yang pertama ini ada gerbang utama National Cine University of Technology. Oke jadi dari gerbang utama yang tadi lurus aja disini kita langsung ke area sport outdoor. Ada lapangan basket, ada lapangan poli, terus disana ada tempat parkir, terus ada jogging track, dan ada dua lapangan futsal, serta ada lapangan tenis disana. Nah disini ada tribun, tribun ini baru dibangun teman-teman, baru dibangun beberapa bulan yang lalu ya. Atau sudah satu tahun yang lalu berarti, satu tahun yang lalu. Dan teman-teman kalau misalnya mau main basket, mau main poli, mau main tenis, futsal, itu ada disediakan fasilitas karya bola, terus pemukul raket, raket, raket. Terus ya pokoknya fasilitas olahraga ada di tribun situ teman-teman bisa pinjem di lantai pertama ya ini, lantai yang tengah. Tapi sebelumnya teman-teman harus registrasi juga, registrasi kartu sport. Nah itu ada di basement, ada di, kita harus turun dulu nih, begitu masuk kita turun dulu di lantai satu. Disitu ada, nanti kita kesana. Nah kalau teman-teman lagi olahraga, terus haus, disini ada vending machine. Ini kita bisa pake kartu, eh kartu, pake koin ya. Koinnya aku pengen minum, ini pin, pin disini 25 NT. Ini biasanya yang ada X-nya, teman-teman gak bisa milih ya, tapi yang lain bisa. Aku karena punya 10 NT-an, jadi aku masukin 30. 10, 20, 30, terus pancet deh. Nah, terus jangan lupa ngambil kembaliannya. Karena waktu pertama kali aku ke sini, aku masukin sekian NT, 50 NT, kembaliannya kalau gak salah 30 NT gitu ya. Tapi aku gak tau kalau keluarnya dari Singit, jadi aku gak tau di blockchain. Nah, jadi dari area yang tadi, area sport yang ini tenis, lapangan tenis, dan ini belakang tribun. Di belakang tribun ini ada lapangan biru. Jadi biasanya, kita gak tau ini nyebutnya apa. Ini kayak lapangan futsal ya, tapi bentuknya, bentuk apa ini, lingkaran. Pokoknya kita biasanya, orang-orang Indo di sini nyebutnya ini lapangan biru. Jadi kalau teman-teman, misalnya nanti ada acara, aku lihat di lapangan biru. Nah, ini lapangan biru. Di sini kelihatan ada gedung, ini gedung dormitori yang baru dari kami. Nah, selanjutnya tadi dari lapangan yang biru, di seberang lapangan biru, itu kan ada kayak rumah, apa ya, rumah unik gitu ya. Di belakang rumah unik ini, nah ini di sini ada, teman-teman bisa lihat di gedung itu. Di gedung itu, kita bahasanya dari kanan, karena ini gedung lama. Jadi kalau bahasanya dari kanan, itu cong-cang-tai. Nah, di sini ini lapangan outdoor, waktu pas NCU itu ulang tahun, itu di sini kita ada parade. Nah, ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya. Eh, ada yang kelupaan. Nah, yang seberang lapangan ini, itu pinglin guys. Jadi teman-teman kalau mau ke pinglin, bisa langsung masuk ke tempat. Lewat dari, ya bisa ke sana, 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 sana. Nah, jadi tadi kan kita dari tempat yang parade, terus dari yang lapangan biru, itu kan kelihatan dari samping dormitori. Nah, ini dormitori dari depan. Dormitori ini baru, belum ditempatin, karena masih harus ada yang, kayaknya single finishing sih sebenarnya. Terus, di sini teman-teman bisa lihat di samping dormitori, itu ada gerbang warna putih. Ini adalah gerbang sebelah barat. Entity West Side Area Entrance. Jadi di sini ada tiga gerbang utama, ada gerbang timur, yang tadi gerbang utama, dan ini gerbang barat. Terus, di sini teman-teman bisa lihat ini danau, di sini biasanya kita, kalau healing-healing tuh bisa di sini. Terus, bisa lihat nih ada kura-kura. Di sini biasanya kita bisa ngasih makan kura-kuranya. Terus, dan di sebelah gerbang yang putih tadi, ya gerbang putih ini, ini asrama dormitori NCUT. Sebenarnya kita punya, berarti punya berapa dormitori ya? Tiga, tiga dormitori. Ini yang baru, ini yang lama, dan ada yang di dalam banget, itu cempuh hall. Nanti kita akan. Oke, nah ini adalah kitchen. Jadi di sini kita sering ngadain acara kayak makan bersama, atau kayak hal bi-halal. Iya, beberapa acara PPNCUT, itu biasanya di sini, di kitchen. Di sini kita bisa masuk, ini lewat belakang yang ada kayak pagar-pagar hitam. Nah, itu kita bisa lewat belakang. Atau kalau lewat depan, ya lewat depan. Dari dorm yang tadi, kita jalan masuk lewat, ya, lewat yang pintu samping ini. Ini kita bisa langsung lihat di sini ada gedung, ini adalah namanya gedung Cing-Cing Yang Building. Ini sport area, tapi ini untuk yang indoor. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam hari ini, karena hari ini adalah hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu dan hari Minggu, gedung sport building ini untuk sportnya ditutup. Jadi kita cuma bisa di weekdays. Jadi kita nanti take sport building indoornya di hari lain, ya. Nah, terus di gedung ini biasanya suka ada acara-acara besar juga. Karena di sini ada hall, kita kalau misalnya kemarin, graduation kemarin, itu di dalam gedung ini. Terus NCT anniversary juga di dalam gedung ini. Terus apa lagi ya? Foto, terus banyak. Nah, terus di depan Cing Yang Building ini, ini ada gedung teknik industri. Industry building berarti ya. Terus di sampingnya ini gedung engineering building. Kita bisa lihat di sini arah-arahnya, arah-arah untuk building-buildingnya. Nah, ini kita sudah ada di area sport indoor. Di sini ada keterangan tuh full match dari rantai B2 bis 1 sampai 5M. Biasanya kita di sini, ini adalah area yang sering kita kunjungin. Di sini kita main buat tangkis, terus ada juga gym, ada juga renang, terus gilyar. Ini hal. Ini hal yang mana saya mauleri? Hah? Saya mauleri? Ini mau người? 06. 06. 07. 06. 07. 08. 07. 07. 07. 07. 08. oke nah jadi ini kalau teman-teman mau main bulu tangkis ini raketnya ini disediakan juga ini bisa pilih aja terus kalau misalkan kita ini bulu tangkis kalau misalnya pengen yang lainnya itu ada di sini nah nah ini kalau teman-teman mau main biliar ini kalau teman-teman mau main pinpong apa tenis meja sama aja ya tenis meja sama pinpong co-tenis meja iya nah ini bola tenisnya ini apa ya sodokan gilir oke nah karena hari ini aku mau main badminton sama teteh Nabila yang memegang kamera jadi kita pilih ini kita bisa ambil sesuai keinginan kita nah di dalam sport indoor ini ada ada gym nanti kita lihat ini karena pagi-pagi ya guys jadi sepi nah aku juga apa ya gitu biasanya ini enggak ada kursi sama mejanya mungkin karena ada mau ujin kali ya nah ini gym weight training room sebenarnya ini oh ada yang main guys ada yang main ada yang lagi new-train jadi agak nge-ngap ya alat-alatnya cukup cukup lengkap ya bisa dilihat tuh ada buatnya chest press blend press apalagi chest press blend press pull up itu juga ada bumbel apa bumbel nge-ngap nah terus ini ada toiletnya ini yang cewek yang di sebelah sana itu cowok terus bisa ngisi minum juga terus yo ini ada buat running dan ini ada cycling terus disana ada full room kita ke full room dulu kali ya karena kita mau main bulu tangkis di bulu tangkisnya yang nah temen-temen kalau di sini bernang itu enggak boleh hampitnya basah ya nggak boleh nggak pakai apa-apa jadi harus pakai penutup kepala dan ada disediakan juga kacamata renang disitu terus Disana ada shower roomnya, tempat ganti baju dan itu kolam tenangnya Nah ini kita bisa lihat kolam tenang secara tubuhannya Nah ini kolam tenangnya Sebelah sini tuh udah langsung kesana makin bawah Terus di sebelah sini ada buat biliar Untuk biliar, tadi kan bisa ngantir bola sama sodokan disana, sebenernya disini juga ada Nah ini ada juga sebenernya bola Terus nah itu lapangannya, terus bukulannya juga ada disini juga Ya udah kali ya, yuk kita ke bulu tanci Sebelah sana apa ya? Sebelah sana apa ya? Aiki doru Nah sebenernya aku gak tau sih Aiki doru itu Sebenernya ini ada Aiki doru Nah mungkin sambil nunggu mau jimbing Aduh Aduh Nah ini lapangannya Nah ini lapangannya Gak lucu ya Kalau Kalau tahu Kalau Kalau Setelah kita berjalan dari gedung sport indoor tadi, di belahang Cinyong Building Ini Wenhua Ini Culture and Laser Building Nah terus di sampingnya, ini kita bisa lihat nih hijau-hijau Ini buat golf Ini golf ada dua tempat disini dan disitu Itu juga buat golf Nah terus disini juga ada bengkel repair nih, wheel repair center Ini ada di gedung machine tool, ini yang bagian belahangnya Itu bisa dilihat ini adalah kayak mobil-mobil buat racing gak ya? Selanjutnya di samping gedung machine tool ini ada gedung namanya adalah footung building Jadi disini di lantai pertama itu ada storage room Terus yang kedua sama yang ketiga pokoknya itu kayak buat recruitment kayak gitu kayak penerimaan sesuatu Tapi sebenarnya Mimin juga gak tahu Tapi Yang jelas gedung ini adalah gedung yang jarang kita kunjungi sih sebagai mahasiswa Masih di sebelah machine tool ini gedung perpustakaan Ini lumayan ikonik sih karena ada jam gede disini Ini beneran jamnya sesuai dengan saat ini Setengah empat Yuk kita ekspor yang lain lagi Nah jadi ini adalah gedung yang paling sering ditunjungin untuk berfotoria Disini ini namanya gedung machine tool Ini Nah ini adalah gedung yang kebanyakan mahasiswa kita dari Indonesia ini kuliahnya disini Ini gedung engineering engineering building Nah di gedung engineering ini Ini disini kita ada musola Musolanya di basement di basement 1 Tempat tuduhnya ada di lantai utama lantai 1 Tempat tuduhnya kesini Jadi ini tempat tuduhnya juga baru ya baru tahun ini Nah Ini pintu yang biru dan yang pink Ini tempat tuduhnya Satu ruangan ini kita perlu dibutuh gak ya Satu ini ada tiga tempat tuduh Ini kita disediakan dari Oae ya Nah yuk kita masuk ke musola Ada tim Ada tim Oke Nah Nah Ini dia basement 1 Nah tempat tuduhnya tadi di atas Terus disini area untuk yang ikwan dan untuk yang akwat di belakang Jadi teman-teman disini selain PPI ada juga MSA teman-teman muslim indonesian muslim student association Hai Firnaus Kita lagi tour kampus Nah disini disediakan mukena untuk akwat dan ada sejadah juga ada sundal juga Kita juga disini biasanya ada ini ya ada Selat Cuman Putin Kemudian kalau Idul Sikri juga kita bisa disini main Nah disamping gedung engineering building ini ada 7-eleven Di dalam kampus kita gak ada kantin ya adanya cuma 7-eleven Jadi kalau kayak kantin-kantin yang makanan-makanan kayak jajanan-jajanan gitu Kita harus keluar ke gedung timur Nah disamping 7-eleven disini ada tempat cukur nih Ada kelihatan disini tempat cukur Jadi gak perlu jauh-jauh nyari tempat cukur jadi bisa disini Nah jadi tadi kan Mimin abis dari mechanical tool ya Sebenarnya udah beda hari ini Jadi dari yang sebelah mechanical tool ini gedung perpustakaan disini bisa kita baca Nah perpustakaan ini buka setiap hari tapi di jam yang berbeda dari Senin sampai Jumat Itu buka dari jam 8.10 sampai jam setengah 10 malam Kalau misalnya weekend dari jam 8.10 sampai jam 5 sore Terus berhubung ini sekarang mau winter no summer vacation Summer vacation ini perpustakaan tetap buka Tapi bukanya cuma di weekday dan dari jam 8.10 sampai jam 5 sore Nah di depan gedung perpustakaan yang tadi ini gedung OA Kita biasanya nyebutnya gedung OA Karena disini ada OA di lantai 4 Dan biasanya di gedung ini juga temen-temen bayar Kayak bayar administrasi apapun tentang keuangan Itu ada disini di lantai 2 Nah Mimin dari OA tadi gedung OA Ini kita sebelah gedung OA Ini gedung mechanical building Disini temen-temen yang jurusannya teknik mesin Itu biasanya belajarnya disini Terus lab-labnya juga biasanya jurusan itu disini Nah dari gedung mesin yang tadi Di seberang gedung mesin ini ada Cengpu Hall Ini yang tadi Mimin hilang sebelumnya Kita punya 3 dormitory Ada yang di dalam Nah yang di dalam ini Mimin waktu awal-awal Waktu karantina itu disini Setelah di hotel Nyebrang lagi dari Cengpu Hall tadi Ini gedung R&D Research and Development Building Di seberangnya Di depannya Nah ini ada gedung kuosyo building Biasanya kita disini Apa namanya Kursus ya Kursus Mandarin Yang disediakan oleh kampus secara gratis Terus disini Di sebelah R&D Ini gedung management MBA MBA Yang jurusannya administrasi bisnis Manajemen Itu disini kuliahnya Nah sekarang aku berada di depan Rumah Founder NCUT Nah ini tuh disini Deket sama gerbang timur Ini gerbang timur Nah biasanya Kebanyakan mahasiswa Yang gak naik motor Yang gak Gak naik mobil Kita jalannya lewat sini ya Karena kita Ya rata-rata kan Ngekosnya disekitar sini Terus lihat Ini ada Kata Kapuja ini Iconic Ini Apa sih namanya Satelit Satelit Oke Jadi itu dia Tung kampus kita hari ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen Mahasiswa baru Dan calon mahasiswa Yang mau ke NCUT Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax